Inilah profil timnas Jerman yang akan mengikuti Piala Dunia 2022 di Qatar. Timnas Jerman memulai perjuangannya di Piala Dunia 2022 mulai dari babak fase grup E. Squad timnas Jerman yang berjulung Die Menschschaft dipimpin oleh Hansi Flick. Hansi Flick sendiri pernah membantu timnas Jerman menjuari Piala Dunia 2014 sebagai asisten dari Joachim Leo. Kini pelatih berusia 57 tahun itu akan mencoba peruntungannya. Turun langsung memimpin timnas Jerman di Piala Dunia 2022. Flick Bohn telah merilis squad timnas Jerman di Piala Dunia 2022 yang berisikan 26 nama. Ia tetap memanggil beberapa pemain senior yang dulunya pernah merasakan juara di Piala Dunia 2014. Sebut saja seperti keeper Manuel Neuer, kelandang Mario Gose, hingga penyerang Thomas Müller. Timnas Jerman pun memiliki bintang muda pertama, ada Jamal Musiala. Pemain berusia 19 tahun itu adalah salah satu bintang muda yang paling menjanjikan dalam squad timnas Jerman. Tahun ini ia berada di urutan ketiga dalam pemungutan suara untuk Kopatrovi yang memberikan penghargaan kepada pemain U21 terbaik di dunia. Ia telah membuat 17 penampilan internasional untuk Jerman. Musala bisa bermain untuk Inggris setelah menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Akademi Chelsea sebelum pindah ke Bayern München pada usia 16 tahun. Selain itu, timnas Jerman juga akan mencoba menebus dosa dalam beberapa tahun terakhir, menyusul hasil buruk di ajang turnamen bergengsi. Penurunan performa timnas Jerman mulai kelihatan setelah memenangkan Piala Dunia edisi 2014. Pada Piala Dunia 2018 edisi terakhir, Jerman dengan status jawara bertahan. Namun Jerman meneruskan mitos buruk yaitu menjadi pemegang gelar keempat dalam lima Piala Dunia terakhir yang tidak lolos dari babak penyisian grup. Jerman membuka Piala Dunia 2018 dengan kekalahan atas Meksiko, kemudian bangkit meraih 3 poin di hadapan Swedia. Nah, khasnya pada laga Pamungkas menyerah 2-0 dari Korea Selatan yang memborong semua golnya pada injury time. Alhasil, Jerman gagal lolos ke-16 besar Piala Dunia 2018. Perlahan, performa Jerman mulai membaik ketika mengikuti turnamen Euro tahun lalu, di mana mereka selamat dari grup yang sulit dengan mengalahkan juara bertahan Portugal. Namun Jerman dikalahkan oleh Inggris di babak 16 besar yang menandai berakhirnya kepemimpinan manajer lama Joachim Löw selama hampir 15 tahun. Datanglah mantan asisten Löw yaitu Hansi Flick yang memenangkan 2 gelar Bundesliga dan 1 trofi Liga Champions bersama Bayern München. Hal-hal terlihat sedang naik daun. Jerman hanya kalah 1 kali dalam 15 pertandingan di bawah Flick. Perjalanan ke Qatar akan menjadi ujian terberat bagi Flick, tetapi tantangan itulah yang secara khusus dihadapinya. Berikut adalah jadwal timnas Jerman di Piala Dunia 2022. Matchday pertama Rabu 23 November 2022 pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Jerman versus Jepang. Matchday kedua Senin 28 November 2022 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol versus Jerman. Matchday ketiga Jumat 2 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Costa Rica versus Jerman. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.